Kedut-kedut dunia pendidikan nasional makin jelas tergambar saat ini. Bukan hanya soal tarif ulur kurikulum yang terus berubah dengan alasan peningkatan mutu pendidikan, sampai pelaksanaan ujian nasional yang kedodoran. Perkali-kali, pemerintah menyatakan sudah siap melaksanakan ujian nasional serentak. Tapi apa yang kemudian terjadi? Sebelas provinsi di Indonesia gagal mengikuti ujian nasional yang semestinya dilakukan pekat ini. Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat serta Nusa Tenggara Timur termasuk dalam 11 provinsi yang harus menunda pelaksanaan ujian nasional. Persoalan sepele yang tidak bisa disepelekan dituding sebagai penyebabnya. Belakangan, gaduh persoalan tertunanya ujian nasional hanya akibat buntut dari proses pendistribusian yang tidak sesuai jadwal. Pemerintah sebagai pelaksanaan ujian nasional mau tidak mau harus bertanggung jawab. Kemudian mengemuka, apakah sistem ujian nasional yang harus diakui menjadi momok bagi siswa ini diteruskan atau malah ditiadakan? Ini merupakan sebuah pelajaran yang berharga sekali dan mungkin juga menjadi bahan evaluasi kita untuk pelaksanaan ujian ke depan. Bahkan nasib ujian ini bisa kita tentukan dari hasil evaluasi kita terhadap kisru ujian 2013 ini apakah ujian tahun depan itu tetap dilaksanakan atau tidak. Pemerintah hingga sejauh ini masih belum bisa memastikan akar persoalan tertundanya. Diakmosa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kesalahan terletak pada proses pendistribusian naskah soal ujian nasional. Bahkan, salah satu percetakan pemenang tender senilai 22 miliar rupiah dianggap tidak memenuhi standar kualifikasi. Dimulai dari proses pelelangannya, pengadaannya, barang dan jasa, investigasi dari sisi kepanitian pelaksanaan, dan investigasi dari sisi dipercetakannya sendiri. Kementerian Pendidikan pun merasa kecolongan, tapi kemudian tidak bisa ditutupi kehembusnya aroma-aroma praktek polusi. Tidak hanya pada satu perusahaan yang terlambat mendistribusikan, tapi juga perusahaan-perusahaan yang lain. Ada perusahaan yang menurut kami tidak memiliki kapabilitas untuk mencetak, tapi mendapatkan proyek ini. Terus juga ada perusahaan yang kami nilai cukup dekat dengan Pak Menteri. Tragedi penundaan pelaksanaan ujian nasional di sebelas provinsi seharusnya menjadi pukulan telak bagi penelenggara. Tetapi, pemerintah justru berkelakar di saat menuai reaksi tuntutan untuk mundurnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggap gagal melakukan tugasnya. Pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas di tahun 2013 dianggarkan keseluruhan sebesar 600 miliar rupiah. Pemerintah sepertinya tidak teledor dalam memilih dan menentukan pemenang tender pengadaan naskah soal ujian nasional. Angka 120 miliar rupiah yang dianggarkan hanya untuk pengadaan naskah soal dan distribusinya bukan angka sedikit. Angka ini begitu manis untuk diperebutkan dan masih sangat berpotensi untuk tipu-tipu kolusi dan praktek nakal lain. Him Liputan, Trans7